Berandai-andai di masa yang lain Tapi mereka sudah berbuat Hari ini kita melihatkan hadis Dari Abu Dardak Rasulullah mengajarkan kepada kami Rasulullah mensabdakan kepada kami Rasulullah menyampaikan kepada kami Rasulullah menjanjikan kepada kami Kata Abu Dardak Apa dia bunyi sabda Nabi itu? Anna akhwafa ma akhafu alaikum Anna sesungguhnya Akhwafa yang paling aku takutkan Dari kata khauf Takut, cemas, ngeri Anna sesungguhnya Akhwafa yang paling aku khawatirkan Yang paling aku cemaskan Yang paling aku ngerikan Terjadi pada kamu Anna akhwafa ma akhafu alaikum Yang paling aku khawatirkan terjadi pada kamu Di masa akan datang Apakah Nabi mengatakan Aku khawatir kamu akan susah? Tidak Nabi tak pernah mengkhawatirkan kita akan susah Malah dia selalu memberikan kabar gembira Kalian akan menguasai Konstantinopel Kalian akan menguasai Persia Kalian akan menguasai Damascus Yang diberikannya kabar gembira Apakah Nabi mengatakan Aku khawatir kepada kalian Nanti kalian akan kena penyakit Lalu kalian akan mati Tidak Anna akhwafa ma akhafu alaikum Yang aku khawatirkan Yang paling aku ngerikan Yang paling aku cemaskan Yang paling aku takutkan menimpa kamu adalah Anna akhwafa ma akhafu alaikum Apa dia? Al-a'immatul mudillun Al-a'immah Jama' dari imam Al-mudillun Walil ma'udubi alaikum Tadi dibacakan oleh imam kita Masya Allah Bacaannya suaranya Walil ma'udubi alaikum Walad-dalin Dalin sesat Ini lebih hebat daripada dalin Apa dia? Mudillun Dalin sesat Mudillun Menyesatkan orang lain Satu orang Nyasar Satu orang Tapi kalau satu Supir bus Nyasar Empat puluh sembilan Yang ada di Bus itu Ikut nyasar Semua Kapan Ustadz mengalami itu? Bapak Ibu tentu mengalami Kemakkah Cuma enam Jujam dari Madinah Tapi kita sepuluh jam Terus sampai Kenapa? Tawa kudung dulu Tak tahu dia dimana hotel Supirnya Nyasar Yang paling ku khawatirkan Menimpa kamu Di akhir zaman Kata Nabi Adalah Yang paling aku cemaskan Apa dia ya Rasulullah? Al-a'immatul mudillun Al-a'immah Pemimpin-pemimpin Mudillun Yang menyesatkan Orang lain Apa kata ulama Menjelaskan hadis ini? Siapa itu orangnya? Bagaimana sifatnya? Karakternya? Orang ini Apakah dia ulama? Masuk di dalamnya? Apakah dia pemimpin politik? Ulama membaginya Kepada tiga Al-a'immatul mudillun Dibagi kepada tiga Yang pertama Al-a'immatul fasidah Fasid Pemimpin-pemimpin Yang rusak Cinta dunia Tak sayang kepada hamba Allah Tak takut kepada Allah Makanya ada doa Yang diajarkan Nabi Dibadikan oleh Imam At-Tirmidhi Dalam kitab sunat At-Tirmidhi Jangan kau berikan kuasa kepada kami Jangan sampai penguasa-penguasa Pemimpin-pemimpin kami Tak takut kepada kau Dan tak sayang kepada kami Fidel Castro mungkin tak takut sama Allah Nelson Mandela mungkin tak takut sama Allah Tapi dia sayang Kepada orang Afrika Selatan Sayang Kepada orang Kolumbian Mungkin dia komunis Ateis Tak bertuhan Tapi dia sayang kepada rakyatnya La ya khafuka Tak takut pada kau Tapi dia sayang pada rakyatnya Yang lebih parah Sudahlah tak takut sama Allah Sama rakyat pun tak sayang Nabi mengajarkan doa itu Kenapa? Karena Nabi tahu akan muncul orang-orang La ya khafuka Ini yang rusak bisa naik ke atas Karena dulu pakai sistem kerajaan Kalau seorang Ayah Yang membangun Masjid Raya Pasar Bawah Sultan Abdul Jalil Salah satu Sultan Siak 1762 Siak berdiri 1725 Tak lama sesudah itu Sultan Siak menelusuri Sungai Siak Dia tengok ini ada tapak tanah yang bagus untuk membuat suatu kehidupan yang baik Bernama Senapelan Dia bangun Pasar di sana Dia bangun Pasar di sana Dan begitulah hebatnya Raja-Raja Melayu ini Tidak hanya membangun Pasar Tapi Masjid Di sana Masjid Sahabuddin Sini perlu ada Masjid lagi Di mana bumi disijak Di mana bumi dipijak Di mana bumi dipijak Mesti ada di situ tegak rumah Allah Dibangun Pasar Sebagai pusat bisnis kehidupan Dagang Dibangun Masjid tempat beribadah kepada Allah Mengamalkan Sunnah Nabi Nabi membangun Masjid Nabawi Dibangun Pasar Kota Madinah Begitu juga dengan Raja-Raja Melayu Dibangun Pasar di tepi sungai Dibangun Masjid Sultan Abdul Jalil Membangun Masjid Dilanjutkan oleh anaknya Ayahnya soleh Anak pun soleh Sultan Muhammad Ali bin Sultan Abdul Jalil Apa maknanya? Dulu takkan mungkin terbayang Muncul orang jahat Orang goblok Orang bodoh bisa naik Kenapa? Karena kalau ayahnya Sultan Dia tahu bahawa anakku ini Nanti akan menjadi Sultan Waliyul Ahdi Putra Mahkota Yang sudah digadang-gadang Akan menjadi pengganti Maka dia siapkan ulama Untuk mengajar anaknya Ulama fikir Ulama hadis Ulama tafsir Disiapkan guru Melayu Yang akan mengajarkan Petata-petitih Pantun-pantun Adat budi bahasa Bagaimana bertutur kata Bagaimana memakai baju Bagaimana berslempang Bagaimana memakai songket Supaya jangan sampai salah adat Salah cakap Salah tutur Salah kata Salah budi bahasa Tak terpikir oleh nenek Kita dulu akan muncul Pemimpin yang tak berakhlah Akan muncul Pemimpin yang fasik Yang fasik Tapi hadis ini mengatakan Dulu orang bingung Wah ini tak mungkin Hadis ini Mana mungkin orang bodoh Bisa naik Pak Ustaz Tapi setelah meninggalnya Sultan-sultan Setelah habisnya Kerajaan Kita menjalani Suatu masa Yang berkuasa Siapa yang punya Serangan pajar Dia tidak mesti anak sultan Dia tidak mesti dididik Dengan pendidikan yang baik Agama jahil Tak faham Adat istiadat Tak tahu dia mana songket Anak lajang Mana songket Orang sudah menikah Kalau dia belajar Tentu tahu Kalau anak lajang Di atas lutut Kalau sudah menikah Di bawah lutut Dia tak tahu Entah di lutut Entah di bawah lutut Entah di atas lutut Dia tahu dia Dia tak pernah belajar Tapi dia bisa jadi pemimpin Kenapa Manipolitik Demokrasi Suara terbanyak Suara Tuhan Tak pernah terlintas Di pikiran Nenek moyang Orang Melayu Tapi bisa saja terjadi Orang tidak lagi Dilihat karena ilmunya Orang tidak dilihat Karena budi bahasa Tutur kata Sopan santunnya Orang tidak dilihat dari Siapa yang bisa Kasih duit Ini yang menang Ibu pilih yang mana Di antara calon ini Inilah yang saya pilih Pak Ustaz Kenapa ini yang ibu pilih Gimana lah Pak Ustaz Setiap saya solat istiqarah Asal saya pejam mata saya Dia terus yang nampak Apa yang menyebabkan dia nampak Jilbab udah dapat dua Rebana satu Surat Yasin tiga Jam dinding di rumah Gambar dia terus Asal pejam nampak Nampak dia Ya Allah Tunjukkanlah siapa yang kupilih Sampai-sampai istiqarah Kita pun rusak Disebabkannya Kenapa ibu pilih dia Di antara semua Dia yang paling ganteng Pak Ustaz Pencitraan yang luar biasa Terjadi sekarang Al-a'immatul fasidah Pemimpin-pemimpin Yang fasid Yang rusak Yang fasika Fasika Fasik diambil dari kata Keluar Apa makna Fasika Sudah keluar Dari wilayah Yang halal Halal Harap Dia sudah keluar Dari yang halal Tapi dia banyak Dipilih orang Kenapa banyak Dipilih orang Karena dalam dunia demokrasi One man One vote One man One choice Satu orang Satu suara Mohon maaf Aku bukan Menyepelekan Saudara-saudaraku Kata seorang pujangga Saya bukan merendahkan Saudaraku Yang tak berpendidikan Mungkin iman kalian Lebih tinggi di hadapan Allah Allah tak memandang rupa Allah tak memandang status Yang dipandang Allah Inna Allah La yang zuru ila Ajasamikum Allah tak meningat badanmu Wala ila suarikum Tak melihat bentuk wajah rupamu Wala kin yang zuru ila Qulubikum Hatimu Wa amalikum Dan amal Tapi ada Profesor Doktor Hebat Terkenal Masyur Menulis 30 buku Ada Tukang sampah Bukan menyepelekan Bukan merendahkan Hanya ingin menunjukkan Bagaimana demokrasi Ada orang yang hebat Akademisi Bahasa Arab Tupel bahasa Inggris Profesor Menulis buku Hebat Tapi ada orang Dalam dunia demokrasi Tidak ada beda Suara dia Comblos kertas Satu Yang ini pun satu Ketika dihitung Apa pernah Bapak Ibu Melihat penghitungan suara Profesor Anu Suara lima Tukang ini Suara setengah Tak ada Semuanya sama Itulah yang membuat Naik Melambung suara Orang jahil Orang jahat Penipu Yusaddakul Yusaddakul Kazibu Yusaddakul Fihas Sadiku Akan datang Sanawatul Khuda'at Tahun-tahun Yang penuh Dengan penipuan Pengkhianatan Yusaddakul Sadiku Orang yang jujur Didustakan Yusaddakul Fihal Kazibu Yang pendusta Dibenarkan Yusaddakul Aminu Orang amanah Dikhianati Pengkhianat Diberikan amanah Pengkhianat Penjahat Penipu Tapi pandai Pencitraan Hebat Di dunia Maya Alam Ghaib Twitter BBM Whatsapp Posting Posting Punya tim Bisa menang Luar biasa Akan datang zaman itu Kata Nabi Itu yang paling Kukhawatirkan Kenapa Nabi Tak mengkhawatirkan Pecandu narkoba Pecandu narkoba Bahaya Bukan saya meremehkan Pecandu narkoba Andai ada Satu orang Anak muda Pecandu narkoba Kalau dia sakau Dia sakit Mati Dia sendiri saja Oh dia pesta Pak Ustadz Berapa pesta Sepuluh orang Sepuluh itu saja Tapi kalau dapat Pemimpin yang fasik Pemimpin yang fasik Satu kecamatan Camatnya fasik Satu kecamatan Itu hancur Satu desa Pemimpin yang fasik Satu desa itu Dijualnya tanah Ulayan Diizinkannya Rumah Bilyar Diizinkannya Prostitusi Diizinkannya Video porno Satu kabupaten Satu kabupaten Satu kota Bukan baru Andai dapat Pemimpin yang fasik Berapa orang Yang akan merasakan Azabnya Sejuta Dua ratus Bukan baru Bukan sejuta Dua ratus Provinsi Riau Andai dapat Pemimpin yang fasik Ini yang Kukhawatirkan Kata Nabi Al-Aimmatul Mudilun Pemimpin Yang menyesatkan Kenapa Satu orang Satu tanda tangan Akan menyesatkan Penduduk Riau 12 kabupaten Kota 6,5 Juta Orang Bagaimana Kalau dia satu Republik Indonesia Bagaimana Kalau dia satu Komunitas Dunia Alam Yang dipimpin Oleh orang-orang Yang fasik Begitulah hebatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Banyak para Filosof-filosof Yunani Socrates Demokritos Thales Aristoteles Begitu ucapannya Sudah lewat Seribu tahun Tidak valid lagi Begitu dibaca orang Ini sampah aja Pada zaman dia Mungkin eksis Kata-kata itu Tapi setelah lewat Tak laku lagi Tak pakai lagi Tapi ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 1438 tahun yang lalu Sampai hari ini Sepotong saja kita kaji Masih orang berkata Sadaqallah Maha benar Allah Wa sadaqa Rasulullah Sungguh benar Rasulullah Wa nahnu ala dhalika minasyahidin Kami semua umat Muhammad Termasuk yang menyaksikan kebenaran Ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Yang pertama Yang mengerikan itu adalah Al-A'immatul Fasidatu Pemimpin-pemimpin yang rusak Yang kedua Menurut penjelasan ulama Tentang makna Al-A'immatul Muzilun Yang kedua adalah Al-Ulama'ul Fajarah Kenapa selalu disandingkan ini Antara yang dua Al-A'immatul Muzilun Pemimpin Al-Fajarah Ulaikahumul Kafaratul Fajarah Ulama yang jahat Makanya Imam Abu Hamid Al-Ghazali Imam Al-Ghazali meninggal Mudah mengingat tahun kematian Imam Al-Ghazali 5.05 5.05 hijrah Tahun masa ini paling mudah lagi 1.1.1.1 1.1.1 1111 Itu tahun kematian Imam Al-Ghazali Dan itu pula kelahiran Syekh Burhanuddin Di Kuntu Kampar Kiri Satu-satu Apa yang dibahas oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali Dalam kitab Ihya'ul-Lumuddin Di awal-awal pembahasan Dia bahas tentang Ulama Usu Ulama yang jahat Inilah yang merusak Umat menjadi rusak Umat menjadi tersesatkan Kenapa? Kejahatan penguasa Itu disebabkan oleh Kejahatan ulama Ulama dalam tanda kutip Yang tidak menjalankan ilmunya Yang menjual fatwanya Yang menjual kehormatannya Demi untuk segenggam dunia Siapa yang menuntut ilmu Dia tuntut ilmu yang mestinya untuk mencari ridha Allah Tapi untuk mencari segenggam dunia Untuk membodoh-bodohi orang bodoh Dan untuk mendebat orang alim Lam yajin irfal jannah Tak mencium bau sungga Kalau orang jahil Jahat Diri dia saja Orang tak percaya Cakap dia Tapi kalau sudah Orang yang sampai pada Titel ulama Kiyai Buya Fatwanya Didengar orang Cakapnya Sekarang betul-betul zaman fitnah Subhanallah Masya Allah Begitu betulnya ucapanmu Wahai Rasulullah 14 abad yang lalu Kau keluarkan statement ini Hari ini Biji mata kami melihatnya secara nyata Secara benar Apa yang terjadi hari ini Yang menjadi kegelisahan umat ini Saya bingung Pak Ustaz Sesungguhnya Hanyalah membuktikan Bahwa ucapan Nabi itu Benar adanya Dia tidak ngawur Dia tidak bohong Yang disampaikannya dulu Terbukti sampai hari ini Alhamdulillah Bapak Ibu yang istiqamah Dengan solat-solat sunat Yang istiqamah Dengan ibadah Tak pernah bingung Yang bingung hanya Orang-orang yang sedang Mencari kebingungan Bingung saya dengan ini Pak Ustaz Bingung saya dengan ini Pak Ustaz Jangan terlalu banyak baca Jangan terlalu banyak pikir Banyak-banyak beribadah Allah akan menurunkan pencerahan Allahumma ja'al fi kalbi nura Jadikan di hatiku cahaya Wa fi sam'i nura Pendengaranku cahaya Info apapun yang ku dengar TV apapun yang ku dengar Radio apapun yang ku dengar Berikan cahaya Supaya bisa aku membedakan Antara yang hitam, yang putih Yang hak, yang batil Yang bekok, yang lurus Wa ja'al fi basari nura Pandanganku cahaya Koran apapun yang ku baca Website apapun yang ku terima Berikan pandanganku cahaya Supaya bisa aku melihat Dengan cahayamu ya Allah Wa andiamini nura Sebelah kanan cahaya Datang kawan-kawanku dari kanan Siapapun dia Dari partai manapun dia Dari ormas apapun dia Dari NU Dari Muhammadiyah Dari Perthi Dari Al-Wasliyah Dari Persis Silahkan datang Tapi sebelah kananku cahaya Wa andiasari nura Dari sebelah kiriku cahaya Wa min amami Datang dari kawan Wa min khalfi dari belakang Wa min khalfi dari atas Wa min khawqi dari atas Wa min tahti dari bawah Berikan aku cahaya Siapa yang baca surat Al-Kahfi Malam Jum'at Hari Jum'at Pagi Jum'at Petang Jum'at Sore Jum'at Diterangi Allah Dia cahaya pencerahan Sampai Jum'at berikutnya Pencerahan apa yang dimaksud Diberikan Allah Terang Ketika Imam Al-Ghazali Bermenyendiri Bingung dia Dia ahli dalam filsafat Al-Ghazali lama belajar filsafat Sampai dia tulis kitab berjudul Tahafud Al-Falasifah Kehancuran filsafat Lama dia belajar mantik Lama dia belajar apa dari Ilmu batin-batin kebatinan Sampai dia menulis kitab Hancurnya Al-Baltiniyah Hancurnya kebatinan Dia tulis Ahli dalam bidang fikir Usul fikir Tapi ternyata dia lihat Yang aku lihat dengan mata ini Menipu semua Duduk Imam Al-Ghazali di tepi sungai Lalu dia tengok ada tongkat kayu Apa yang dilihatnya? Tongkat itu bengkok Ada kayu di dalam sungai Airnya jernih Dia lihat tongkat itu bengkok Eh kayu ini bengkok Ketika dia tarik ternyata lurus Betapa Panca Indra menipu Mataku yang terang Menderang Aku tertipu Kayu yang kulihat di dalam sungai Bengkok Ternyata setelah ku cabut lurus Aku tidak mendapatkan pengetahuan yang benar Kecuali yang datang dari Allah SWT Akhirnya 11 tahun Menyendiri Sampai sudut masjid itu disebut dengan Zawiyatul Ghazali Zawiyah artinya pojok Pojok Ghazali Di masjid Umawiyah Damaskus Suriyah Sampai dia pada puncak Pencerahan Yang disebut dengan Ma'rifah Ma'rifah Pengetahuan yang datang dari Allah SWT Datang orang bertanya kepada Imam Al-Ghazali Wahai Al-Ghazali Ya Apa Ma'rifah itu? Apakah kau dengar dengan telinga? Apakah kau baca dengan mata? Apakah kau pikir dengan hati? Apakah kau renung dengan otak? Apakah kau analisa? Apa kata Al-Ghazali? Nurun yakzifullahu Fi kalbi abdih Cahaya Yang dipancarkan ke hati seorang hamba Dari mana cahaya itu datang? Nurun ala nur Cahaya di atas cahaya Allah SWT Menembakkan memancarkan cahaya kebenaran itu ke hati seorang hamba Sehingga kalau sudah dapat itu Peganglah sampai mati dia tak akan hilang Wahai engkau yang membolak-balikkan hati Kokohkan Kuatkan Tancapkan Ikatkan Tambatkan Dalam hatiku Sehingga apapun yang menggoncang 50 grup WhatsApp Tak akan membuat dia goncang Apa kata seorang profesor, doktor, guru besar tafsir Dari UIN Sunan Kalicoko, Yogyakarta Andai seratus ribu orang Mengatakan dia tidak bersalah Aku akan tetap mengatakan dia bersalah Kenapa? Karena keyakinanku mengatakan demikian Saya ketika membaca postingan itu Ini dia Ini dia Ini orang mensli-mensli Pagi begini Sore begini Malam Dua tiga kali SMS Ustaz Bingung saya ni Pak Ustaz Tapi sudah saya jawab semalam Sudah saya tanya ke Ustaz Tapi datang pula yang lain Goyang saya lagi Pak Ustaz Ah Nanti tak melekat ilmunya Jadi bagaimana Pak Ustaz? Banyak-banyak makan kuih dari tepung kanji Biar melekat Maka ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka apa yang dikatakan Nabi dalam hadis yang kita kaji subuh ini Hanya ingin membuktikan bahawa apa yang ku katakan itu hak Yang dibawa oleh Muhammad SAW itu hak Kebenaran yang tak terbantahkan Pemimpin-pemimpin yang fasik, yang jalil, yang ja'at Yang zalim Tapi tampak kebenaran, pembenaran Bukan mencari kebenaran, pembenaran Seolah-olah benar Nyata hari ini Ulama yang ja'at Ulama usuh Yang selalu menempel kepada kekuasaan Hanya ingin mendapatkan sesuap dunia Hanya ingin mendapatkan Kenikmatan Yang ketika kau celupkan ujung jarimu Kedalam air samudera yang luas Setetes air Itulah yang mau dia dapatkan Dengan menjual agama Menjual fatwa Menjual Tak sempat dia nikmati Orang berpikir untuk apa lagi ini Orang mengeluarkan fatwa Fatwa menyesatkan Kan sudah tua Pak Ustaz Orang tua Pasti dia cuma ingat mati aja lagi Saya percaya dengan ucapannya Ya Pak Ustaz Saya percaya dengan cakapnya Dengan fatwanya Kenapa kamu percaya? Dia tidak ingin dunia lagi itu Pak Ustaz Tak ada obsesinya untuk dunia Oh Jangan lupa Dia keburu-buru-buru Adam Dia keburu-buru Adam Anak Adam bertambah umurnya Apakah dia makin ingat Makin lupa dunia Bertambah umurnya Yang lain berkurang Matanya berkurang Telinganya berkurang Otaknya berkurang Mulai pikun Matanya berkurang Mulai rawun Telinganya berkurang Mulai peka Tapi ada yang tak berkurang Apa dia? Hubbul mal Makin cinta harta Makin cinta harta Jangan sangka yang 70, 80, 90 Tak cinta harta Makin cinta Kalau tak percaya Tanya lah Apa lagi? Hubbul mal Makin cinta harta Makin ingin jabatan Makin ingin disanjung-sanjung Makin ingin diangkat-angkat Makin ingin dimulia-muliakan Diangkat menjadi ketua ini Sekretaris ini Pembina ini Ini, 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 ini Waktulul awal Waktulul umur Panjang angan-angan Dan takut mati Nabi yang ngomong itu Bukan ucapan ulama Bukan sabda Abul Samad Ya keburu-bundung Adam Bertambah umur anak Adam Jadi kalau ada orang mengatakan Saya percaya Statement dia ini Ini statement orang tua Tak mungkin dia salah Dan dia tidak ada Obsesi dunia sama sekali Saya ini sudah tua Bapak Ibu Saya ini pikiran Saya tak banyak-banyak lagi Udah dua langkah lagi Mau masuk kubur Apa yang mau saya inginkan? Engkau berkata begitu Tapi Nabi sudah Mesti tahu ke kami Bocorannya yang dalam hatimu Hubbul mal Kau cinta harta Waktulul umur Kau takut mati Orang yang berilmu Disandingkan Allah Allah dengan Fir'aun Kenapa? Karena orang berilmu Selalu memberikan ilmunya Untuk penguasa Walau Fir'aun Disadikan alamannya Inna Fir'aun Wa Haman Sesungguhnya Fir'aun Dan Haman Setelah Haman Barulah Pengikut-pengikutnya Inna Fir'aun Wa Haman Fir'aun Dan Haman Haman itu siapa? Penasihat Fir'aun Otaknya cerdas Orangnya lihai Cekatan Hebat Kalau hidup dia sekarang Mungkin namanya Profesor Doktor Haman Hebat Tapi kehebatan otaknya Kecerdasan akalnya Dia pakai untuk menjilat Fir'aun Inna Fir'aun Wa Haman Lalu yang tertipu siapa? Kasian 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 Kita upin Wajunudahuma Bala tentara Yang tertipu Inna Fir'aun Wa Haman Wajunudahuma Sesungguhnya Fir'aun Dan Haman Dan para pengikutnya Kanukhati'in Mereka adalah orang-orang yang salah Kenapa pengikutnya banyak? Karena dilegitimasi Pembenaran Analisa Kata-kata Yang membuat dia tertipu Dalam Oh Ustaz juga hati-hati ya Karena yang disebut disini Al-Ulama Ulama Ingat Ilmumu Kata-katamu Diikut orang banyak Maka sekali kita menyesatkan orang Neraka Jahannam Sudah ikut menyala Makanya ada azab yang lebih mengerikan Daripada azab pencuri Yang lebih mengerikan Daripada pesina Ketika Nabi menceritakan Ada Orang yang dicampakkan Dari atas Lalu kemudian Jatuh ke dalam kerak neraka Lalu kemudian Dengan usus terburai Berkeliling Dikelilinginya neraka Seperti keledai Yang mengelilingi Batu yang besar Untuk menggiling Gandum Batu di bawah Batu bulat di atas Batu bulat ini Bisa bergerak Kalau dia dikelilingi Oleh keledai Keledai dikasih Tangkai kayu Mengelilingi Beratnya luar biasa Kenapa batu ini Dilanuskan gandum Untuk menggiling Mesin penggiling Gandum tradisional Zaman dulu Berkelilinglah Keledai ini Berhari-hari Dikasih makan sedikit Minum sedikit Dipecut dengan tali Yang keras Supaya dia terus Berkeliling Sedangkan keledai saja Tak sanggup Ini di dalam kerak neraka Ada seorang laki-laki Dengan usus terburai Lalu kemudian Dia berkeliling terus Sohabat heran Siapa itu ya Rasulullah Itulah ulama Usuh Ulama yang jahat Sohi hadis ini Pak Ustaz Sohi Dimana Ada dalam Sohi Mukhari Kenapa jarang kami dengar Karena cerita itu Tentang Ustaz Ustaz tak mau Ceritakan itu Ustaz selalu menceritakan Tentang Ada orang kaya Di dalam neraka Ada penguasa Yang tadi Itu kami itu Lama yang jahat Khususnya terburai Dalam kerak neraka Di dalam kerak neraka Jahannam Tapi yang namanya Orang-orang jahat Menjual ilmu Fatwa Kata-kata Dari dulu sudah ada Hanya saja Semakin canggih Semakin hebat Luar biasa Pemimpin yang jahat Ulama yang nakal Yang terakhir Yang ketiga Penjelasan ulama Tentang Siapa dia Al-Ubadul Jahalah Ubad ahli ibadah Jahalah Tapi jahil Casingnya ahli ibadah Casingnya imam mazhab Macam-macam Saya kalau sudah melihat Wajahnya Pak Ustaz Seolah-olah berjumpa Dengan imam syafi'i Saya rasa Pernah jumpa imam Tidak agak-agaknya Al-Ubadul Jahalah Para ahli ibadah Tapi jahil Ahli ibadah dia Tapi jahil Tak berilmu Kenapa dia dihormati orang Kenapa dia dibuliakan orang Bapaknya dulu orang terhormat Bapaknya dulu orang mulia Diwarisi oleh anaknya Anaknya jahil Casing bapaknya dia pakai Disangka orang isinya Nokia juga Rupanya Cina punya Dimuliakan orang Diagumkan orang Dicium orang tangannya Padahal dia jahil Bagaimana seorang ulama besar Dari kalangan tabi'in Ibrahim Ibn Adham Pulang kampung Ibrahim Ibn Adham pulang kampung Sampai di kampung Orang kampung semua mencium tangannya Wah Ibrahim Ibn Adham Ketika tangannya sedang dicium orang Dia sedang merasa Aku rasanya orang paling hina dihadapan Allah Karena yang mencium tanganku itu bisa jadi orang paling mulia Gimana caranya biar supaya Tahun depan kalau balik kampung tak lagi dimuliakan orang Akhirnya dia pulang pakai pakaian biasa Dia buka jubahnya Dia buka sorbannya Dia pulang kampung Orang cuik aja dengan dia Alhamdulillah Ibrahim Ibn Adham Ibrahim Ibn Adham Melepas baju kemuliaannya Karena dia takut dimuliakan orang Saat dia dimuliakan orang Dia merasa sedang hina dihadapan Allah Hari ini apa yang terjadi Sengaja pergi ke tukang jahit Tolong buatkan saya jubah tiga lapis Saya tidak mencela bapak yang sudah pakai jubah Bagus Jangan gara-gara ini besok tak berjubah lagi Yang pakai jubah bagus Pakai jubah putih sunnah Bagus Kenapa ustaz tak pakai jubah Saya tidak langsung balik ke rumah Balik dari sini singgah ke sini singgah ke sini singgah ke sini Maka singgah-singgah itu tiada tak semuanya Tempat itu layak untuk pakai jubah Bapak yang dari sini pulang ke rumah pakai jubah Bagus Bapak yang sudah pakai jubah Anak muda pakai jubah Bagus Nabi SAW masuk ke kota Makkah Wa ala raksihi imamatun saudak Memakai jubah hitam Nabi ada jubah putih Pernah dia mengambil wudhu Dia tak membuka jubah Dia usap saja kepala Pernah pula dia masukkan tangannya kebalik jubah Pernah pula dia buka jubah Itu menunjukkan Nabi bersorban Nabi salat pakai jubah Bagus Tak salah Tapi orang-orang yang memakai pakaian ini Untuk pencitraan dirinya Dianggap orang Tuan Syekh Kabir Ulama besar Ulama dulu Takut sekali Imam Masjid Al-Fatah Minas Ustaz Darwish Kakak kelas saya di Mesir Datang dia mau mencium tangan Syekh Muhammad Mutawalli Asyara Ulama besar Doktor Mustafa Umar dapat gelar doktor Itu menulis tafsir Syahrawi Di telitinya Metodologi tafsir Syekh Syahrawi Syekh Muhammad Utawalli Asyara Ulama besar Saya datang ke Mesir sudah meninggal Tapi Ustaz Darwish Ketika Ustaz Darwish Mau mencium tangannya Ditarik Haram Alik Haram Alik Kenapa kau cium tangan saya Takut dia hina dihadapan Allah Orang sekarang Siapa yang mau cium silahkan Ada lagi Autorifas Siapa yang Al-Umbadul Jahalah Tengaja ditempahkan itu Jubah sampai tiga lapis Wah Al-Umbadul Jahalah Al-Umbadul Jahalah Anggup-anggup Tak apa dianggupkan Jangan tersinggung Biasanya orang yang tersinggung Orang yang berbisul dan berjerawat Kalau saya terpele Sakit Tidak Kenapa Tak ada jelamat Tapi sakit Ya kenapa Pecah satu Berarti mana Apa ibu yang dimulakan Allah SWT Al-A'immatul Fasiqah Pemimpin-pemimpin yang jahat Al-Ulama'ul Fajarah Ulama-ulama yang dusta Yang tipu Al-Umbadul Jahalah Ahli-ahli ibadah Tapi jahil Hanya menipu orang banyak Mengumpul harta dan lain sebagainya Allah selamatkan kita Anak cucu Sahabat-kerabat Zaman Masa ini Sesungguhnya yang ustaz Sampaikan sebuah ini Nampaknya lebih banyak Mengkritik Otokritik ke dalam Ditik diri kita sendiri Siapa yang akan menegur kita Ulama' Akan ditegur oleh Umat Watawasaw bilhaq Watawasaw bilhaq Ulama' yang sudah terlalu Larut dalam dunia Lalu kemudian datang Jama'ahnya Yang dulu dia nasihat Tapi dia tengok ini Ulama'nya sudah 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 Banyak menjual fatwa Sheikh Ya Ajarkan saya beruduk Oke Ambil air Bawanya air satu timba Dia pun beruduk Dia basuhnya mukanya Sampai tujuh kali Eh Eh berlebih ini Tiga kali saja cukup Air kamu terlalu banyak Tuan Sheikh menegur saya Hanya terlalu banyak Menggunakan air Tuan Sheikh menegur saya Hanya terlalu banyak Menyapu Mengusap Menyiram wajah Sampai lima kali Kenapa tuan Kenapa tuan melarang saya Oh dia datang Oh dia datang Dia datang sedang membalikkan kaji saya Pada tanggal Sembilan bas Safar Tahun 1438 Mudah-mudahan Yang kita kaji Subuh ini Dapat meluruskan kita Mengingatkan kita Tentang pesan Nabi Terima kasih Atas segala perhatian Mohon maaf Segala kesilapan Kita selesai itu Kita akan Lanjutkan dengan Tanya jawab InsyaAllah Subhanakallahum Wabihamdika Asyadu allah ilah Illa anta astaghfirulika Wa atubu ilaih Wassalamuala ala Sayyidina wa wa'ulana Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi Wassalamuala alhamdulillah Rabbil alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh